meskipun nasabah alawi itu disebutkan di dalam banyak kitab tadi yang saya sebutkan tobaqatul khawas kemudian tohfatul zaman fitarih hisadatil yaman kemudian kitab as-suluk fitobakatil ulama'i wal muluk meski demikian hal itu tidak bisa menjadi dalil bahwasannya nasabah alawi adalah nasab yang sah bersambung kepada Rasulullah SAW kenapa? karena memang dalam kaedah ketika ada satu catatan satu catatan yang menyebutkan nasab seseorang atau nasab satu golongan atau nasab satu suku yang tujuan dari penulisan nasab itu bukanlah untuk mengifat nasab tersebut, maka keterangan tersebut tidak bisa menjadi dalil akan kesohihan nasab tersebut hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh al-imam Taqiyuddin Asubi dalam fatawinya begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Abu Bakr al-Ashkhod dalam kitabnya Maka saya bacakan keterangan dari kedua tokoh ulama tadi silahkan kitab Keshulagain Amma Biwadi Surdut Min Duryatul Siptaen wa'ammal mubahasatu falladina takiduhu adamu syarafihim idlam tazal walam nasma ahadan mimman yuqtabarubihi adapun kaum al-mubahasuh suku al-mubahasuh maka yang kami yakini status mereka bukanlah syarif karena mubahasuh itu selalu dan kami tidak mendengar seorang pun mimman yuqtabarubihi dari orang-orang-orang yang dianggap wa'ya suluhu dan yang pantas an yakuna mustanadan kau lahu untuk menjadi sandaran ucapannya illama yujadu bi fi ba'dil kutubi bi khutin nusakh kecuali ditemukan di sebagian kitab-kitab dengan tulisan para penyelin kitab kutiba yang ditulis birasmis syarif fulan bin fulan al-fulani al-huseini nasaban dengan tulisan as-syarif fulan bin fulan al-fulani al-huseini secara nasab wahada dan contoh yang seperti ini tulisan yang ada di sebagian kitab ya itu la yasluhu an yakuna la yasluhu umdatan itu tidak pantas menjadi umdah menjadi sandaran wala yakiful aqlu indahu ya dan akal itu tidak berhenti di sisinya artinya tidak diterima oleh akal nah sehingga keterangan yang ada di dalam kitab tohbaqatul khawas yang mengutip dari kitab tohfatul zaman yang mengutip dari kitab as-suluk kitab baqatul ulama iwal muluk meskipun disitu menyebutkan nasab dari ba'lawi sebagai seorang syarif sebagai seorang duriah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam itu tidak bisa menjadi dalil akan ketersambungan dari nasab mereka kepada rasulullah sallallahu alaihi wasalam bismillahirrahmanirrahim coba perhatikan disini saya pampangkan kitabnya dan juga manuskripnya karena kitab ini gak dicetak ini ada di internet dan ini pernah di share oleh Ibrahim bin Mansur yang mengesahkan nasabnya ba'lawi di twitternya jadi Gus Jazuli mungkin download dari situ ya ini kitabnya Kashful Hoin dan seterusnya judulnya perhatikan yang saya garis bawahi sebetulnya Gus Jazuli membacakan dua kitab satunya punya asubki tapi saya fokus disini dulu nanti selanjutnya saya bedah kitab yang selanjutnya perhatikan dengan seksama apa-apa yang ada di garis bawah itu ini pengarang kitabnya adalah azabidi juga tetapi bukan azabidi yang asharji tetapi ini yang al-ashhor yang wafatnya tahun 990-an sementara kalau azabidi tahun 880-an artinya beda satu abad meninggalnya perhatikan disini adalah ini bicara tentang suku atau kabilah maka yang kami yakini adalah mereka bukan syarif apa alasannya perhatikan alasannya idlam tazal karena tetap saja mereka itu tetap saja seperti itu maksudnya walam nasma ahadan dan kami tidak pernah mendengar satu orang pun ini nakiroh nakiroh kalau jatuh setelah siot nafi itu mutlak jadi tidak ada satupun yang kami dengar tidak ada satupun yang kami dengar tetapi dibatasi satupun ini siapa mimman yang berasal dari orang yuk tabaruh yang diperhitungkan artinya yang dianggap sebagai rujukan atau dianggap sebagai panutan atau ulama yang memang sudah layak diikuti dihih dengan orang itu jadi perhatikan yang dimaksud tidak ada satupun yang berbicara disini adalah ulama yang muktabar kemudian wayasluhudan layak atau sudah semestinya ayyakuna untuk ada orang itu yang mustanadan adalah dijadikan sandaran kau luhu ini gejah suli baca kau lahu mungkin tidak apa-apa keliru kau luhu ucapan artinya tentang mubahasoh ini kami tidak pernah mendengar ada satupun ulama yang memang layak diikuti dan juga ucapannya itu memang dijadikan rujukan yang mengisbat atau yang mengatakan mubahasoh ini adalah syarif itu pak ya kemudian ya ilah kecuali yang kami temukan saja ya yang kami temukan itu hanya ada sesuatu atau ada nasab mereka di sebagian kitab yang hanya ditulis oleh para penyalin artinya yang punya kitab itu tidak jelas siapa yang jelas cuma ada orang menyalin kitab kenapa saya bilang tidak jelas siapa yang punya kitab ya kalau misalnya yang punya kitab itu jelas pak ulama siapa dan statusnya muktabar atau bukan berarti sudah keluar dari sini karena disini yang dinafikan pertama kali adalah tidak pernah ada ulama yang muktabar ulama yang ucapannya itu layak dijadikan sandaran yang mengisbat atau membicarakan nasab mereka yang ada hanya selembaran anonim sumber-sumber tidak jelas yang ditulis oleh para pencatat kitab saja ini kok sepertinya malah jadi mirip kitabnya asyajir al-mubarakah karena yang nulis tidak jelas walaupun disitu diklaim penulisnya al-razi ya tetapi siapa wuhedin syabzudin itu gak dikenal itu siapa kemudian kutiba yang ditulis disitu di dalamnya atau katabah dimana kitab itu menuliskan atau nasah itu menuliskan birosmin dengan bentuk asyarif birosmin syarif dengan bentuk atau dengan format asyarif bulan jadi ada kitab tidak jelas siapa yang nulis anonim kitab salinan disitu misalnya maman bin mimin bin mumun bin mimin lalu sambung ke rasulullah itu tidak bisa dipakai apa kekuatan disini pak tidak ada satu pun ulama yang muktabar kalau Gus Jazuli menganggap ba'alawi seperti mubahasoh yang ada di kitab ini artinya seperti kabilah disini berarti Gus Jazuli itu menafikan ke muktabarannya ulama-ulama se-level as-sahawi berarti dianggap tidak muktabar itu tidak jelas berarti kenapa karena as-sahawi menulis dalam kitabnya begitu juga as-syarji al-hafid berarti semuanya itu tidak jelas artinya mereka ini bukan orang-orang yang layak dijadikan sandaran termasuk al-haithami termasuk al-zabidi berarti semua ulama yang menuliskan nasab alawi itu oleh Gus Jazuli dipandang sama dengan yang menulis nasabnya al-mubahasoh ini yaitu orang-orang yang tidak jelas tidak bisa dijadikan sandaran tidak muktabar itu kan kurang ajar pak gak kurang ajar gimana anda membacakan kitab dimana di dalam kitab itu menceritakan sebuah nasab yang hanya termaktub di dalam kitab-kitab yang tidak jelas dan tidak ada ulama yang layak dijadikan panutan yang mengisbat nasab itu lalu ini anda samakan dengan ba'alawi sehingga ketika ada kitab kholas itu tufatun nahar atau apa tadi itu yang disebut toba kotul khawas terus punya apa punya al-janadi itu semua anda tolak ketika menolak anda bacakan kaedah ini maksudnya apa itu berarti anda posisikan kitab-kitab itu sama dengan sesuatu yang bukan berasal dari ulama muktabar bukan berasal dari ulama yang punya otoritas tapi hanya lembaran-lembaran nasah yang ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas itu kurang hajar itu saya kira Guja Juli faham saya tahu berkelitnya dimana nanti saya bahas di bagian kedua yang jelas ini anda gunakan senjata ini untuk menafikan kitab-kitab ulama berarti anda posisikan kitab-kitab ulama itu seperti ini kalau yang kedua masalah apakah kitab itu ditulis bermaksud untuk mengisbat nasab itu nanti kedua kita bahas ini saja dulu kita buktikan bahwa orang-orang yang menolak ba'alawi itu ya begini mereka ini merasa lebih memahami kitab-kitab itu padahal ulama nasabnya ada yang sudah konsis membacakan kitab-kitab itu ya ulama itu ada kok baru Gus Jajuli aja yang tahu bahwa dengan berdasarkan kitab ini lalu ba'alawi itu gak sah gitu loh sementara yang lain kok sah gitu loh yang gak sah ya Gus Puat K.R.T. Pakih K.H.J. Imaduddin itu loh pak saya yang gak habis pikir gitu loh apa sehitungan jari orang-orang ini dengan kemampuan mereka ya yang begitu-begitu saja itu kok bisa lebih hebat dari para ulama gitu loh padahal mereka kan juga baca kitab ulama juga baca kitab tapi kok bisa selalu muntul kejutan dari orang-orang ini itu yang saya sebut mukso memaksakan diri memaksakan diri sehingga ketika Anda baca kitab selalu tidak tepat sasarannya menampau selamat menikmati